Suku Tidung di Malaysia dan Indonesia memiliki tradisi unik yang tidak membolehkan pengantin meninggalkan rumah mereka setelah menikah. Tak hanya itu, pengantin juga tidak boleh menggunakan kamar mandi selama 3 hari penuh setelah upacara. Tradisi ini dijaga ketat oleh beberapa pengawas. Pengantin hanya diperbolehkan sedikit makan dan minum untuk meminimalisir pergi ke toilet. Pengawas juga bertanggung jawab untuk mengawasi mereka dan memastikan pasangan benar-benar melewati tantangan tanpa melakukan kecurangan. Diakini pasangan yang lulus tantangan ini akan memiliki pernikahan yang langgeng dan mereka yang gagal akan memiliki nasib buruk dalam pernikahan mereka. Konon jika ritual ini tidak dijalankan, maka pengantin akan terkena nasib buruk yang sering mengakibatkan perselingkuhan, putusnya pernikahan atau kematian anak-anak mereka.